Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Apa yang terlihat oleh mata adalah gambaran dari makna yang ada Dan terkadang sebuah makna jauh tersembunyi dibalik sebuah nama Lihatlah lebih dalam untuk mencari, untuk menggali sebuah makna yang tersembunyi Terus mencoba, terus belajar adalah tindakan yang bijaksana Untuk dapat mengerti, memahami, dan menghayati sebuah arti Intro Siapapun mereka yang kita temui adalah seorang guru Dan dimanapun kita berada adalah sebuah tempat untuk kita terus belajar Belajar menempa keperibadian, mengasah fikiran, dan mengolah perasaan agar bisa menjadi lebih baik Hari ini kita akan belajar bersama tentang hama dan penyakit dalam budidaya terong Sebagai tindakan preventif dan kuratif agar kita dapat mencapai kesuksesan dalam budidaya Intro Tanaman terong dan tanaman cabai merupakan tanaman yang masih satu keluarga atau solanase Jadi hama dan penyakit yang ada di tanaman terong sama persis dengan hama dan penyakit yang ada di tanaman cabai Dan hama yang sering menjadi momok bagi petani dalam kedua tanaman tersebut adalah satu trip Serangan hama trip menyebabkan munculnya bercak kuning di atas permukaan daun Dan berlahan meluas sampai ke seluruh permukaan daun Daun yang terserang hama trip menjadi kerdil, ukuran lebih kecil, melengkung ke atas, dan sebagian menjadi rontok Yang kedua tungo Hama tungo sembunyi di balik daun dan bunga Hama ini menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan daun di bawah jaringan metofil Sehingga klorofil rusak dan menghampat proses fotosintesis Yang ketiga kutu kebul atau bemisia tabasi Keren banget namanya bro Hama ini menyerang tanaman dengan cara menghisap jaringan daun Sehingga daun mengalami klororis, layu, gugur, dan mati Dan daun yang tidak gugur pada akhirnya akan menjadi menguning Yang keempat kutu daun persik atau misus persisai Hama ini suka hidup bergerombol dan menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan daun dan bagian tanaman yang masih muda Hama ini pintar banget bro, jadi sukanya yang muda-muda Dan seakibat dari serangan hama ini, daun menjadi keriting Yang kelima tongo kuning dan yang keenam kumbang perusak daun Kedua hama ini menyerang tanaman dengan cara memakan daun yang masih muda Akibat serangan hama ini, daun habis tinggal tulangnya Sehingga proses fotosintesis terhambat Untuk mengatasi keenam hama tersebut Yaitu tongo, trip, kutu kebul, kutu daun persik, kumbang perusak daun, dan tongo kuning Kita cukup pakai satu produk Sehingga dapat menghemat biaya perewatan tanaman Kita percaya dengan produk DGW yaitu demolis bahan aktif abamectin Untuk dosisnya kita pakai 20 mili bro Buka Tutupnya ada 2 bro Tutup dalam juga ada, jadi safety banget 20 itu hampir penuh bro Karena kalau penuh ini 33 mili Jangan lupa diaduk dulu ya Sampai larut Kemudian kita masukkan ke tanki bro Warnanya putih ya Yang kedua penyakit yang sering menyerang tanaman terong dan tanaman capek adalah Satu bercak daun Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur sersosepora kapsisi Yang dapat menyerang tanaman sejak dini Mulai dari persemehan sampai tanaman berbuah Jamur ini dapat terbawa oleh biji Dari sisa-sisa tanaman yang terserang selama satu musim Dan serangan jamur ini dapat semakin parah ketika musim hujan pada kelembaban yang tinggi Yang kedua antraknosa Tanaman tarong dan tanaman capek sama-sama mempunyai potensi untuk dapat terserang penyakit antraknosa Penyakit antraknosa disebabkan oleh jamur kolektrotikum kapsisi Yang dapat berkembang sangat pesat pada kondisi lembab atau musim hujan Penyakit ini sangat ditakuti sekali oleh petani bro Dalam prinsip budidaya lebih baik mencegah daripada mengobati Dengan melakukan tindakan preventif yaitu penyemprotan fungisida secara rutin Selagi tanaman masih sehat dan agar terus sehat sampai dapat panen Untuk pencegahan penyakit tersebut kita pakai fungisida sistemik yaitu Explore bahan aktif di VK Nasol Untuk dosisnya kita pakai 20 mili bro Kalau yang ini warnanya putih susu bro Dan untuk pengobatan jangka panjang kita perlu mengkombinasikan fungisida kontak dan sistemik Dan untuk fungisida kontaknya kita bisa pakai fungisida kosep bahan aktif mankosep Atau fungisida ventra bahan aktif klorotalomil Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa berdoa dulu Penyemprotan di sore hari Dari atas dan dari bawah daun Pada edukasi yang kemarin Untuk mengatasi kutu kebul Pakai detonator Ini hamanya sudah hilang bro Bersih dari kutu kebul Abamektin merupakan senyawa kimia campuran 80% Avermectin B1A Dan kurang dari 20% Avermectin B1B Ia merupakan golongan akarisida Karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap kutu-kutuan Seperti apit, tungo, dan kutu kebul Yang dapat mati dengan racun kontak dan racun lambung Ada dua jenis abamektin Yaitu abamektin hitam dan abamektin bening Abamektin hitam adalah abamektin yang sudah dicampurkan dengan zat lain Sehingga konsentrasinya lebih rendah Sedangkan abamektin bening adalah abamektin murni dengan konsentrasi tinggi Sehingga harganya lebih mahal Keuntungan menggunakan produk ini adalah Satu, sangat efektif Karena bekerja secara racun kontak dan racun lambung Dua, memiliki daya perlindungan terhadap hama dalam waktu yang lebih lama Tiga, memiliki spektrum pengendalian yang luas Sehingga mampu mengendalikan berbagai hama pada berbagai tanaman Empat, relatif sesetabil terhadap cahaya, suhu, dan kondisi lapangan Lima, bersifat transliminar Sehingga mampu mengendalikan hama pada bagian yang tidak terkena semprot Dvkinasol merupakan salah satu jenis fungisida yang memiliki kemampuan melindungi tanaman dari serangan jamur Memiliki kandungan CPT yang terkandung dalam senyawa asol Yang berperan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman dan merangsang induksi pembungaan Jadi bahan aktif ini sangat bagus untuk tanaman di fase generatif yang sedang mulai berbunga Kenggulan produk ini adalah Satu, bekerja secara sistemik sehingga mampu melindungi seluruh bagian tanaman dari serangan penyakit Dua, memiliki efek translaminar yang kuat dan cepat diserap ke jaringan tanaman Sehingga tidak mudah tercuci oleh air hujan menguap karena panas matahari Tiga, mempunyai fitotonik efek sehingga tanaman akan lebih hijau dan lebih sehat serta tahan terhadap serangan penyakit Empat, tidak menimbulkan fitoktositas pada tanaman Terima kasih telah menonton!